Intro Inilah video amatir yang direkam oleh beberapa warga yang memperlihatkan seorang anggota polisi dari Satu Lantas Polres Kudus, Jawa Tengah yang mencoba menghentikan laju minibus berwarna merah yang melaju kencang di jalur lingkar kudus pada Jumat 2 Agustus Polisi tersebut ditabrak hingga terbawa di atas kabin mobil dan terbawa sejauh sekitar 1 km Aksi kejar-kejaran bak di film aksi pun tidak terlaka hingga mobil berhasil dipepet dan dihentikan Usai berhasil dihentikan, pengemudi minibus sempat menjadi sasaran bulan-bulanan warga yang kesal Beruntung pengemudi bisa langsung diamankan Dari keterangan polisi, kronologi kejadian tersebut berawal saat mobil merah hendak diperiksa oleh petugas yang saat itu tengah melakukan pengaturan lalu lintas Petugas melihat mobil merah tersebut karena mencurigakan dan menghentikannya Saat akan diperiksa, pengendara mobil tersebut justru tancap gas hingga menabrak satu anggota polisi hingga terbawa di kap mobil Pengemudi bahkan sempat menabrak seorang pengguna jalan lainnya hingga mengalami patah tulang Kalau motif tadi sudah kami sampaikan pada saat konferensi pras tadi Dugaan kami ya mungkin belum panik karena mungkin pelakunya tahu dia salah Karena kendaraan yang dimilikinya pun juga tidak benar atau bisa kita bilang ilegal Mungkin itu salah satu menyebabkan dia panik Namun sebenarnya kalau umpamanya dia tidak menyerang petugas Maksudnya tidak menabrak petugas Maupun masyarakat berasa itu Mungkin ini larinya ke pelanggaran Karena kan namanya mobil yang tidak sesuai Karena nanti kan pasti kita cita Kalau dari kejadian tersebut Tadi kami sampaikan ada dua Dari anggota kami sendiri Atas nama ABDAS Priyadi Itu mengalami luka di kepala Bagaimana itu ada jahitan Kemudian juga di bagian sifunya luka Terus ada beberapa bagian badannya juga ada yang luka Sedangkan untuk masyarakatnya Itu atas nama Pak Nogolis Umurnya 50 tahun Warga Jati Nah ini lebih parah lagi Karena di kaki sebelah kirinya patah Makanya kemarin sore itu langsung dilakukan tindakan operasi Saat ini pelaku diamankan di Polres Kudus Untuk pemeriksaan lebih lanjut Dari keterangannya Pelaku mengaku nekat melajukan mobil Dan menabrak anggota polisi Karena takut dan panik Saat akan diperiksa Karena mobil yang dikendarainya Tak dilengkapi dengan Semua-semua Pelaku berinisial THP Warga Banyumas Yang menurut pengakuannya Tengah membeli pisang Dalam jumlah besar Untuk dijual kembali Pelaku menggunakan mobil Yang tidak dilengkapi surat-surat resmi Dan terpasang plat nomor palsu Akibat kejadian tersebut Anggota polisi Yakni Aibah Subrihadi Mengalami sejumlah muka di kepala dan menang Kenapa kamu lari Pada saat dia Dikan oleh tugas Panik dan takut banget Panik dan takut banget Panik dan takut Kenapa Karena mobil saya tidak dilengkapi Dengan seorang-seorang yang lengkap Kamu tahu itu salah kan Gila Kenapa kamu masih beli Barang yang dituai Mampunya Buat beli itu Panik Ya kan sebenarnya Kalau cuma untuk Pembawa pisang saja Itu kan Ada mobil pick up Itu bisa lebih Murah dan terjangka Warganya Kenapa harus beli mobil itu Itu punya sebelum Punya Peluang usaha pisang Panik Berarti kamu belinya Sebelum usaha itu Iya Pan Baru rencana Mau tutup ger Berasa di atas Sikap mobil Cuma takutnya Dilepar ke track Itu saja Mas Saat itu pegangan apa mas Pegangan Beber paling bawah Tanah kiri Untuk gak dihidupkan di bebernya Pak ya Gak di bebernya Yang paling bawah Tapi takutnya Dilepar ke track Ke lidah step Itu saja Mereka sejauh Berapa lama itu mas Mereka kurang lebih Satu kilonan Dari terminal Sampai Tiga kebulangan Satu jaru Saya sudah Minta Suruh berhenti Mau diberhenti Tapi juga sakit Di Diubah kembangan Setiapnya Jangan kok tiba-tiba Bisa loncat di kap Itu lah Ceritanya apa Terpertal Terpertal Dia belok ke kiri Gak pakai gas Gak pakai rem Langsung gas kejang Saya terpertal ke kanan Zubek Adil Hahaha Melah Diurah Terima kasih.